Ada Scudetto di balik laga derby. AC Milan dan Inter Milan akan bertarung di Stadion San Siro, pada laga bertajuk Derby della Madonina di pekan ke-33. Duel kedua tim sekota itu akan digelar pada Selasa, 23 April 2024, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Nerazuri berada di puncak klasemen seri A, dengan keunggulan 14 poin atas Milan yang berada di posisi kedua. Tim besutan Simone Inzaghi berpeluang memastikan gelar seri A jika meraih kemenangan besok, menandai pertama kalinya gelar tersebut diraih dalam derby Milan dalam sejarah kedua klub, kondisi itu bakal membuat Lautaro Martinez CS meraup 86 poin dalam lima partai sisa. Milan tak mungkin lagi mengejarnya karena proyeksi angka maksimal mereka sekalipun memenangi semua laga hanya 84 poin. Apabila misi tersebut tercapai, skuad Inter Milan 2023 hingga 2024 juga akan tercatat dalam buku sejarah kompetisi, Milan sendiri tentunya bakal tampil habis-habisan demi mencegah Inter merayakan Scudetto di derby. Mereka juga ingin bangkit setelah tersingkir dari Liga Eropa. Pesan Curvan Road kepada para pemain Inter, selesaikan mereka. Simone Inzaghi dan para pemain Inter menemui lebih dari 4.000 penggemar yang berkumpul di luar tempat latihan untuk menyemangati mereka menjelang derby yang bisa sangat menentukan. Jumlah tiketnya terbatas bagi penggemar Inter karena secara teknis ini adalah pertandingan kandang AC Milan, namun kemenangan secara matematis akan cukup menjamin Scudetto besok dini hari. Antusiasme sangat tinggi dan lebih dari 4.000 pendukung membawa spanduk, bendera besar, dan kembang api berkumpul di luar gerbang tempat latihan Apiano Gentile Sore ini. Ada begitu banyak orang sehingga Denzel Dumfries, Benyamin Pafar. Hingga Markus Turam terlambat tiba ke tempat latihan karena tidak menemui tempat parkir untuk mobil mereka. Salah satu perwakilan dari penggemar Inter, yang tampaknya dari Curvanord menyampaikan pesannya kepada para pemain, Anda telah membuat sejarah. Besok, Anda tinggal selangkah lagi untuk menjadi legenda. Tidak ada yang memenangkan Scudetto saat menghadapi Rival secara langsung. Mereka sebelumnya sudah mempermalukan kita, sekarang kita bisa permalukan mereka, AC Milan. Kalian yang punya kesempatan buat main di pertandingan ini, di mana setiap kalian semua sangat bermimpi buat bisa bermain di pertandingan sepenting ini. Tolong manfaatin, manfaatin kesempatan ini agar kita bisa buktiin ke mereka. Seandainya nantipun kalian kebingungan, jangan lupa kalian adalah tim terbaik di Itali. Kami semua bangga dengan kalian, selesaikan mereka, for Saragazi. Federico Di Marco akan meredam sedikit emosional untuk fokus di lapangan. Federico Di Marco selalu menjadi penggemar Inter. Ia memiliki Nerazzurri di dalam dirinya, dan dia sudah berada di klub sejak dia masih kecil. Tentu saja derbinya akan istimewa. Di Marco memantapkan dirinya pada level yang sangat tinggi setelah magang yang sangat lama di beberapa klub pinggiran Eropa, hal yang membawanya kembali ke rumahnya setelah mengembara secara ekstensif antara Italia dan Eropa. Bintang kedua akan ditentukan hari ini, jadi tantangan melawan rival sekota langsung akan lebih berharga dari biasanya. Di Marco seperti yang dijelaskan oleh Gazeta dello Sport, dia tidak perlu diliputi oleh emosi dan kegilaan, dia akan membekukan dirinya sementara sebagai seorang penggemar dan fokus untuk permainan dinamika lapangan. Tekad Martinez untuk akhiri puasa golnya, Lautaro Martinez ingin menghapus kekeringan gol yang berlangsung sejak 28 Februari dan mengejar rekor derby Andriy Shevchenko. Di garis bawah Higa Zeta dello Sport, sejauh ini melawan AC Milan, pemain asal Argentina itu telah meraih 10 kemenangan, 2 kali seri, dan 3 kali kalah, dengan torehan 8 gol dan 3 asis. Dalam peringkat pencetak gol pertandingan antara AC Milan dan Inter, dia telah menempatkan dirinya di didepan orang-orang seperti Jose Altavini, AC Milan, Benito Lorenzi, Roberto Boninsegna dan Alessandro Altobelli, Inter, semuanya dengan 7 gol. Target besarnya adalah mengincar rekor Shevchenko, yang berada di posisi pertama dengan 14 gol. Di belakangnya ada Giuseppe Meadza, 13 gol, Gander Nordahl dan Istvan Yers, 11 gol, di belakangnya.